Pemisah transisi ke energi bersih tidak hanya dimungkinkan oleh pembangkit listrik tenaga hijau seperti tenaga surya dan tenaga bayu atau angin, tapi juga sistem penyimpanan yang menjadi cadangan listrik saat angin reda atau matahari terbenam. Di Amerika Serikat, di tepatnya California dan Texas memimpin dalam pengembangannya. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama dengan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Halpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei. Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, you know, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient, it'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Halpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geothermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada. One of the things that make this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity within a half a mile, one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistributed out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Bud McKenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. saya Nordic, saya Nova Purwadi dan timrit yang pertama kali. Dari Washington DC, saya Nova Purwaduk dan Rolex memperkuan nahi takipan sama lain-mengang. Saya Merai, Anda beri, saya Nova Purwadi dan aras.